Intro Hanya beberapa peristiwa yang disikapi dengan kunun Pertama Sewaktu Ustadz Abdurrahman masih ada kalau tidak salah Itu peristiwa Tanjung Priuk Kemudian pembanteian Muslim Bosnia Selanjutnya Afganistan Dan yang terbaru itu Palestina Tolong nanti dicek lagi karena pemuda Persis Kabupaten Manong Mekuat sejarah Nah kan hapalana keruat kan gitu Nah seperti peristiwa Afganistan kalau tidak salah tahun 92 gitu Itu tolong dicek lagi Bahkan kalau ada kumpulkan dokumentasi reportasinya Sebagai fakta sejarah hukum Di jamiah Persis Dan ini yang akan kita bedah nanti turukul istinbad Yang disebut jurisprudensi atau istishab Jadi tiap ada peristiwa tidak harus membuat keputusan baru Sekiranya keputusan lama masih berlaku Tak ada hujah yang bisa merubah Itulah yang disebut istishab Jadi menetapkan kasus baru berdasarkan keputusan lama Karena tak ada alasan yang dapat dijadikan rujukan atau hujah merubahnya Nah di jamiah ini ini metodologi dan hirarki keputusan hukum Nanti akan kita lihat Dalam kasus yang baru Jadi sekali lagi Di zaman nabi peristiwa besar itu banyak Tetapi tidak semua disikapi dengan kunut Begitu pula dalam sejarah perjalanan dakwah persatuan Islam Banyak musibah yang terjadi Tetapi tidak disikapi semuanya dengan kunut Inilah yang nanti menentukan kategori musibah apa Sehingga tepat untuk dikunuti Atau dilakukan disikapi dengan syariat Fasilitas istimewa kunut nazilah Sebagai bandingan Untuk peristiwa muslim rohingnya Kemudian ugyur Nah maka kita tidak menetapkan kunut Tetapi hanya anjuran berdoa Termasuk untuk peristiwa covid-19 Yang lain sudah banyak mempatwakan kunut nazilah Sementara kita tidak menetapkan Karena kalau kunut nazilah untuk covid Da'a alaknya siapa? Kecuali kalau dalam bahasa Ustadz Jaya Penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan Bahwa covid ini bagian dari rekayasa Atau ada yang memanfaatkan Berarti disitu ada kedoliman Berlaku da'a ala gitu Nah inilah catatan pertama Yang perlu untuk disampaikan Sebagai background Dan sejarah hukum Di persatuan Islam Yang penting untuk dipahami Terutama oleh Generasi baru di persatuan Islam Para ahli ilmu Nah mari kita lihat Dalam Keputusan terbaru Yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah Di tanggal 23 Mei Tahun 2021 Sebagai latar belakang Ini namanya konsideran Yaitu Dewan Hisbah Setelah menimbang Satu Situasi dan kondisi saat ini Marak terjadi Penindasan kepada kaum muslimin Oleh orang-orang zolim Di beberapa tempat Khususnya di Palestina Serta maraknya Upaya-upaya Melemahkan Islam Dan kaum muslimin Oleh musuh-musuh Islam Di berbagai tempat Yang berdasarkan Pada sumber informasi Yang sohi Kenapa Ini penting Tak boleh Sumbernya konon Ece Katanya Sekiranya Seumpama Seandainya Karena ini Menentukan Tepat atau tidak Penerapan syariat kuno Terhadap kejadian Oke Nanti oleh bidang pendidikan Karena sedang kita belajar bersama Yang disebut Tahkikul mana Tan kihul mana Nah ketepatan informasi ini Mempengaruhi ketepatan Dalam berpatwa Karena tadi Kejadian Musibah Sebagai Sababul hukmi Maka Kita berusaha Mencari sumbernya Dari sumber yang bisa Dipertanggungjawabkan Satu diantaranya PP Persis Menghadirkan Ulama dari Palestina Supaya tadi Jangan konon Apa yang terjadi Di lapangan itu Itu Catatan yang pertama Begitu juga Di berbagai tempat Walaupun ada yang Di blow up Oleh media Ada yang tidak Maka yang tidak pun Ketika faktanya benar Itu termasuk Bagian yang dipatwakan Oleh Dewan Hisbah Karena itu Bukan hanya Palestina Dalam bahasa Konsiderannya Kemudian yang kedua Dewan Hisbah Juga merujuk Kepada Keputusan sebelumnya Telah memberikan Kriteria Kapan musibah Layak Untuk disikapi Dengan kunut Nah Antara lain Yaitu Kunut Nazilah Adalah Kunut Yang dilaksanakan Karena Musibah Besar Yang Menimpa Kaum muslimin Dengan Mendoakan Kebaikan Dan Keselamatan Bagi Kaum muslimin Ini Da'a'li Dan Mendoakan Keburukan Dan Laknat Bagi Kaum Pendidak Kaum muslimin Ini Da'a'la Jadi Da'a'linya Umat Islamnya Sebagai korban Sementara Da'a'la Orang kafir Orang kafir Atau pihak Pendolimnya Itu sebagai pelaku Gitu Ini Yang disebut Kategori Tiga Merujuk Keputusan Sebelumnya Yaitu Keputusan Tanggal 13 Desember Tahun 1992 Masihi Ini karena Live streaming Tidak mungkin Saya jelaskan Ada background Yang penting Bagi kalian Tapi yang ingin Saya sampaikan 92 Guru kita Masih komplit Yang hari ini Ada Yang turut Serta Membuat Keputusan ini Tinggal Dua Akeh Dan Usada Aceh Pada saat Sidang kemarin Dua-duanya Gak bisa Hadir Itu Bagi kita Harus Lebih Memacu Semangat Karena Bagi kami Seumur Hidup Diasuh Di Dewan Hisbah Belum Pernah Sidang Tidak Dihadiri Oleh Mereka Jadi Bagi kami Bukan Sekedar Sidang Ada Nuansa Yang harus Memacu Lebih Semangat Belajar Jadi Tinggal Dua Yang Telah Memberikan Sodakoh Jariah Dan Ilmu Di tahun Sembilan Dua Keputusan Ini Tinggal Dua Sekarang Akeh Dan Usada Aceh Makanya Lebih ideal Kalau Mereka Kodarulohnya Bisa Hadir Memberikan Penjelasan Tapi Kodaruloh Juga Ini penting Saya Sampaikan Catatan Kecilnya Saja Itu Harus Lebih Memacu Lebih Semangat Kaderisasi Untuk Memacu Diri Kita Memantaskan Diri Nyiapkan Kahara Nah Dalam Sembilan Dua Ini Kurang Lebih Ada Tujuh Poin Keputusan Hanya Satu Yang Tertunda Yaitu Poin Tujuh Tentang Mengangkat Tangan Atau Tidak Akan Dibahas Lagi Kemudian Nah Sejak Diputuskan Tahun Sembilan Dua Belum Sempat Disidangkan Kembali Sampai Orang Tua Dan Guru Kita Lebih Dulu Dipanggil Ilahi Oleh Karena Itulah Nanti Akan Kita Pertajam Keputusan Tambahan Di Periode Sekarang Untuk Poin Mengangkat Tangan Yang Sebelumnya Belum Diputuskan Kemudian Yang Keempat Adanya Permintaan Patwa Tentang Perlukah Melaksanakan Kunud Nazilah Untuk Palestina Dan Yang Lainnya Lima Dewan Hisbah Persatuan Islam Memandang Perlu Menentukan Keputusan Tentang Kunud Nazilah Untuk Palestina Dan Yang Lainnya Akhirnya Dewan Hisbah Setelah Mengingat Berbagai Dalil Syari Antara Lain Firman Allah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 120 Tolong Catat Oleh Bidang Pendidikan Dan Menjadi Bahan Kajian Peserta Kaderisasi Ulama Di Kabupaten Bandung Surat Al-Baqarah 120 Memberikan Petunjuk Kepada Kita Sepanjang Kita Kiprah Dakwah Maka Selama Itu Tantangan Pasti Ada Karena Orang Kapir Tak Akan Ridho Pakai Lan Sementara Lan Kita Paham Menunjukkan Istimroria Cik Orang Kabupaten Mahlan Menunjukkan Mereka Bengis Kepada Kita Mual Kena Ku Usum Jadi Mual Ayu Usum Keras Mual Ayu Usum Bagir Nah Tolong Nanti Dipertajam Tapsir Lan Itu Supaya Kita Lebih Waspada Dan Bahasa Orang Kabupaten Itu Kita Bukan Sekedar Eopora Atau Terkena Sindrom Musim Nanti Kedepan Akan Saya Sampaikan Bagaimana Prediksi Quran Sunnah Tentang Kawasan Syam Khususnya Palestina Tidak Akan Ada Jedah Istirahat Mencek Bahasa Sesapuh Mah Emang Percaya Kayah Hudi Ngayakan Gencatan Senjata Bujeng Bujeng Jelem Kapan Malaikat Gerek Ditipu Ke Yahudi Mah Nah Itu Contoh Jadi Bahwa Petunjuk Quran Sunnah Memberikan Isyarat Perjuangan Kita Tak Akan Pernah Mengalami Musim Itulah Fungsilan Istimroriyah Kontinuitas Menunjukkan Dawa Mudawama Kemudian Surat Al-Baqarah Ayat 217 Dan Pentingnya Soliditas Dan Solidaritas Sesama Kau Muslimin Dalam Surat Al-Hujrod Ayat 10 Jadi Saya Sengaja Tak Tampilkan Teks Arab Dan Terjemah Di Surat Keputusannya Barangkali Sudah Antum Dapat Bisa Dibaca Ulang Apalagi Saya Percaya Kabupaten Bandung Kuat Hapalan Komah Pemuda Persisme 24 Juj Apalagi Sudah Yang kedua Mengingat Dalil-Dalil Nabawi Yaitu Hadis Tentang Kunut Nazilah Terutama Dari Empat Peristiwa Kunut Nazilah Khususnya Dua Yang Menjadi Acuan Yang Lebih Budak Aina Fenomenal Yaitu Peristiwa Aroji Dan Peristiwa Birmauna Kedua Peristiwa Ini Terjadi Di Bulan Dan Tahun Yang Sama Yaitu Bulan Safar Tahun Empat Hijriah Padahal Beda Event Beda Kejadian Beda Tempat Tapi Karena Berdekatan Makanya Dalam Hadis Doa Kunut Disekalikan Padahal Beda Beda Peristiwanya Beda Kejadiannya Nanti Saya Sampaikan Beberapa Contoh Nah Dalam Peristiwa Aroji Kita Mendapatkan Kabar 8 Sampai 10 Ekspedisi Militer Utusan Nabi Yang Dipimpin Oleh Asim Bin Thabit Kakeknya Asim Bin Umar Bin Khotob Mereka Ditugaskan Untuk Pemetaan Kalau bahasa Ayu Nama Semacam Pengintaian Atau Jasus Tidak Dalam Posisi Memang Mau Perang Maka Mereka Dibunuh Oleh Banulihian Dengan Cara Yang Kejam Di Pangkalan Air Mirik Hudel Di Daerah Yang Disebut Aroji Sekitar Hijaj Makanya Terkenal Dengan Peristiwa Aroji Sementara Peristiwa Birma Unah Berkenaan Dengan 70 Ahlu Kuro Yang Diutus Oleh Nabi Memenuhi Permintaan Umat Yang Mu'alab Untuk Dibina Dengan Jaminan Keamanan Jaminan Fasilitas Tapi Di Lapangan Mereka Dihianati Dan Dibantai Nah Ahlul Kuro Yang Dimaksud Mereka Adalah Orang-orang Yang Pagi Hari Mengais Rizki Yang Halal Di Antara Hasilnya Dilakukan Subsidi Silang Bagi Santri Pasantren Persis Ka Ashabu Supah Malamnya Mereka Giat Beribadah Itulah Ahlul Kuro Yang Dimaksud Maka Mereka Dibantai Di Satu Kawasan Oleh Kaum Riklin Dan Dakwan Di Dekat Sumur Yang Disebut Biru Ma'una Maka Kunut Yang Pertama Peristiwanya Disebut Aroji Yang Kedua Biru Ma'una Karena Waktunya Berdekatan Praktiknya Dihijikan Kunabi Makanya Disambung Dalam Doanya Padahal Pelakunatnya Beda Kasus Yang Satu Banulihian Yang Kedua Riklin Wadakuan Tapi Dina Hadis Disamikin Dibacakan Dalam Waktu Yang Sama Karena Begitu Berdekatannya Ini Contohnya Contoh Hadis Yang Berkenaan Dengan Syariat Kunut Nazilah Seperti Yang Disampaikan Oleh Anas Bin Malik Kata Anas Bin Malik Beliau Kunut Sebulan Lamanya Pada Solat Subuh Diantara Solat Yang Lima Waktu Mendoakan Kecelakaan Atas Kabilah Arab Lalu Ditafsil Tidak Semua Orang Arab Sebagai Pelaku Dalam Peristiwa Di Syariatannya Kunut Nazilah Pertama Riklin Dua Dakwan Tiga Usoyah Itu Satu Peristiwa Birma Una Wabani Lihya Sementara Benilihan Peristiwanya Aroji Tahkun Nabi Tadi Ango Dua Nana Padahal Kejadian Beda Sekali lagi Karena Begitu Berdekatannya Waktu Peristiwa Di Bulan Yang Sama Safar Di Tahun Keempat Hijriah Nah Dalam Bahasa Ibnu Abbas Beliau Rasulullah Melakukan Kunut Selama Sebulan Berturut Turut Beliau Melakukan Kunut Selama Sebulan Berturut Dalam Solat Zuhur Asar Magrib Isya Dan Subuh Yaitu Di Akhir Solat Setelah Mengucapkan Sami Allah Liman Hamidah Pada Rokaat Terakhir Nah Dari Hadis Hadis Ini Kita Mendapatkan Petunjuk Seperti Yang Ditegaskan Oleh Imam Al-Khastolani Yang Dikutip Oleh Syekh Abdurrahman Albana Di Dalam Kitabnya Bulugul Amani Yang Dibersamaan Dengan Al-Fatur Robani Kurang Lebih Begini Kalau Diringkas Bahasa Imam Al-Khastolani Dari Doa Ini Akan Disangka Bahwa Banulihian Termasuk Kaum Yang Membunuh 70 Ahlul Kuro Di Bir Ma'una Padahal Tidak Demikian Karena Yang Membunuh Al-Kuro Hanya Rilin Dakwan Dan Usoyah Kemudian Kata Al-Hafin Ibnu Hajar Dalil Yang Menunjukkan Berdekatannya Kedua Peristiwa Ini Bahwa Nabi Menyatukan Penyebutan Antara Banulihian Dan Banu Usoyah Padahal Kejadiannya Berbeda Itu Di antara Tambahan Catatan Yang Menunjukkan Dari Sekian Banyak Kejadian Dua Inilah Paling Tidak Yang Menjadi Dalil Latar Belakang Yang Jadi Sababu Syari Adanya Syariat Kunut Nazilah Dari Sekian Banyak Peristiwa Yang Dialami Oleh Nabi Dan Para Sahabat Kemudian Yang Terakhir Karena Sudah Jam 12 Yaitu Berkenaan Dengan Mengangkat Tangan Waktu Kunut Antara Lain Keterangan Anas Bin Malik Disini Diterangkan Bahwa Aku Melihat Rasulullah Dalam Solat Subuh Beliau Mengangkat Kedua Tangannya Mendoakan Kecelakaan Atas Mereka Kemudian Juga Dalam Hadis Maukub Yaitu Praktek Umar Bin Khotob Seperti Yang Disampaikan Oleh Abu Rafiak Kata Abu Rafiak Solaitu Khalfa Umar Ibn Khotobi Fakonata Ba'da Rukui Warofa Yadaihi Wajahara Bidua Aku Solat Di Belakang Umar Lalu Ia Kunut Setelah Ruku Ia Mengangkat Kedua Tangannya Dan Menjaharkan Doa Akhirnya Setelah Dewan Hisbah Mencermati Situasi Dan Kondisi Lapangan Memperhatikan Mengingat Dalil-dalil Baik Quran Maupun Sunnah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Contoh Yang Mewakilinya Akhirnya Dewan Hisbah Mengistinbah Satu Menguatkan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tanggal Delapan Jumat Dithaniah 14 13 Hijriah Bertepatan Dengan 13 Desember Tahun 1992 Isinya Satu Kunut Nazilah Disyariatkan Oleh Nabi Ini Penting Untuk Membantah Bahwa Syariat Kunut Telah Mansu Telah Kadaluarsa Telah Diamandemen Telah Dihapus Nanti Akan Kita Terangkan Poin Khusus Apakah Betul Sudah Dihapus Terutama Oleh Surat Ali Imran Dua Kunut Nazilah Adalah Berdoa Setelah Iktidal Diraka'at Terakhir Salat Parduh Baik Berjamaah Ataupun Munparit A Apabila Ada Bahaya Atau Musibah Yang Mengancam Islam Dan Kaum Muslimin B Mendoakan Keselamatan Kepada Kaum Muslimin Dan Kebinasaan Kepada Yang Zolim Tiga Pada Solat Berjamaah Yang Sir Dan Jahar Doa Kunut Tetap Dibaca Jahar Oleh Imam Dan Diamini Oleh Makmum Contoh Zuhur Asar Semuanya Kan Sir Walaupun Dalam Solat Sir Kunut Jahar Begitu Juga Dalam Solat Jahar Kan Ayah Sir Seperti Maghrib Isya Maghrib Di Rokaat Ketiga Sir Isya Di Rokaat Ketiga Keempat Sir Nah Karena Sariat Kunut Di Rokaat Terakhir Walaupun Sir Tetap Dibacanya Jahar Kemudian Yang Keempat Isi Doa Kunut Disesuaikan Dengan Keperluan Nah Nanti Akan Saya Sampaikan Contoh Doa Kunut Sesuai Keperluan Dalam Empat Kejadian Doa Beda Beda Karena Dina Hadis Allahum Al Haris Ya Allah Laknatlah Al Haris Karena Itu Teh Dalil Peristiwa Palestina Al Haris Begitu Nah Itu Maksudnya Disesuaikan Termasuk Nanti Bahasanya Bagaimana Apalagi Kalau Dianggap Panjang Saprak Ayah Syariat Kunut Mungi Maman Pandang Kudung Ngapalkan Gitu Daripada Teh Apal Mending Tengi Maman Oke Nanti Saya Berikan Beberapa Contoh Itu Yang Dimaksud Dengan Disesuaikan Dengan Keperluan Lima Dilakukan Paling Lama Satu Bulan Karena Memang Nasnya Demikian Tidak Ditemukan Ada Lebih Dari Itu Enam Diperlu Dan Tidaknya Kunut Ditetapkan Oleh Imam Nah Ini Kunci Jadi Kapan Kunut Akan Diberlakukan Tidak Boleh Ditetapkan Oleh Pribadi Pribadi Maka Saya Ingin Terus Mengingatkan Inilah Pentingnya Hidup Berjam Iyah Berimamah Berimaro Sebab Dalam Syariat Islam Ada Ibadah Yang Tidak Boleh Ditetapkan Oleh Pribadi Satu Menetapkan Kapan Ramadan Ramadan Ibadah Individu Tapi Mikot Zamaninya Imam Yang Menentukan Lihat Kapan Tanggal Satu Para Ahli Hisab Dan Perlu Iyah Bisa Melakukan Tapi Yang Mengisbat Imam Tidak Tidak Boleh Cek Abdi Akhirnya Tanggal Hiji Tanggal Hiji Jadi Loba Nah Jadi Betapa Pentingnya Hidup Berjam Berimamah Imaro Karena Ada Syariat Yang Tidak Boleh Oleh Pribadi Jadi Menentukan Tanggal Satu Ramadan Tanggal Satu Sawal Ibadah Haji Itu Imam Yang Menentukan Ibadah Namah Kepribadi Pribadi Tapi Mikot Zamani Kan Terbayang Bagi Yang Tidak Berjam Iyah Mau Kemana Ikutnya Nuturkan Youtube Bisa Ditanya Youtube Halo Nah Itulah Contoh Jadi Walaupun Kita Empati Kepada Kaum Muslimin Yang Tertindas Hideng Mahwal Hideng Sorry Itu Bahasa Malaysia Itu Dia Menentukan Sendiri Jol Kunut Gak Boleh Mujuh Nah Apa Mujuh Nanya Gitu Mujuh Pantes Orang Orang Kunut Bakat Kus Simpati Gak Boleh Jadi Lamun Ceketum Acan Acan Nah Ini Penting Jadi Ada Bahasa Legeng Naborda Kabupaten Kunut Itu Ibadah Struktural Bukan Ibadah Moral Saja Jadi Imam Yang Menentukan Sama Jan Hayang Kabupaten Bandung Nepika Ngacungken Tadi Bendera Kunut Kunut Gitu Ceketum Sorry Bro Acan Waktu Tak Itu Jadi Peristiwa Bisa Di Kategori Ini Peristiwa Meje Tapi Apakah Mau Dilakukan Kunut Atau Tidak Tergantung Imam Paham Ya Jadi Kenikmatan Kita Di Jamiah Itu Plus Jamiah Jadi Hidup Berjamiah Dalam Wawasan Al-Jamaah Itu Pasti Akan Ada Selalu Kenikmatan Plus Sebab Tidak Semua Ibadah Dikembalikan Kepada Pribadi Pribadi Nanute Gaduh Jamiah Makan Kemana Merujuknya Saya Khawatir Itulah Yang Dimaksud Oleh Nabi Bahwa Ajak Serigala Tidak Akan Menerkam Domba Yang Berkumpul Maka Serigala Akan Menerkam Domba Yang Sendirian Sebab Dia Akan Bingung Mau Kemana Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Matana Pentingkan Kaderisasi Ahli Hisab Selain Juga Ahli Fiki Karena Hisab Ngitungnya Tak Perlu Pakai Ulama Orang ITB Ahli Tapi Menentukan Piki Hisab Kan Harus Oleh Ulama Seperti Hilal Hilal Fenomena Langit Berbagai Teori Bisa Tapi Menentukan Ia Gesila Lain Nah Disitulah Penting Terus Terpacu Maka Wajar Kalau Ada Masjid Jadwal Solat Masa Umur Hiru Kan Biasa Ngurangan Terpacu 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 Kan Wajar Tidak Terpacu Terpacu Sama Siga Orang Lamentas Terpacu Ahli Isuk Saum Ulah Nunggu Batur Kam Rame Cek Batur Saum Saum Nuk Harunya Rek Lebaran Paling Opor Hase Bejak Tetul Nah Jadi Kalau Kita Tidak Punya Ahli Terbayang Kita Akan Selalu Menunggu Orang Lain Makanya Kaderisasi Ini Wajibul Kundu Sebab Akan Dirasakan Bukan Hanya Di Keulamaan Tapi Di Kepemimpin Sebab Ulama Itu Tugasnya Tasri Tapi Tanpidinya Oleh Imaro Untuk Pada Anggota Dewan Hizma Gak Mutuskan Jokunuti Hela Dek Eskanang Gak Nye Peng Padahal Belum Berlaku Keputusan Jamiah Nah Itu Harus Dipahami Bahwa Keputusan Syariat Di Persis Tidak Serta Merta Tatmiknya Diberlakukan Tapi Harus Ada Tanpidhi Itulah Yang Disebut Surotun Nusogorotun Batur Makertarik Tegakan Hilapah Orang Makerder Matakna Bahasana Konon Bukan Lembaga Patwa Dewan Hisbah Inilah Penting Yang Disebut Imamah Imaro Oke Paham ya Jadi Sekali lagi Kriteria Bisa Oke Antara Peristiwa Ia Mejenak Tapi Apakah Mau Diberlakukan Keputusannya Ada Pada Amir Atau Imam Walaupun Belum Sempat Akhirnya Dewan Hisbah Menetapkan Di Dalam Sidang Ini Penambahan Dari Keputusan Sebelumnya Satu Membaca Doa Kunut Sambil Mengangkat Tangan Baik Imam Maupun Makmum Bahasa Yang Sederhana Kerawama Boleh Padahal Kadina Ibadah Mertaya Boleh Disyariatkan Disunatkan Tapi Imam Tergantung Mau Mengambil Syariat Mengangkat Tangan Atau Tidak Nah Apabila Imam Mengangkat Tangan Berdoa Makmum Mengamini Sekarang Imam Mau Mengangkat Tangan Makmum Mulah Kan Boleh Mengangkat Tangan Kalau Imam Berdoanya Mengangkat Tangan Makmum Mengamininya Dengan Mengangkat Tangan Sekarang Imamnya Pilih Mengangkat Tangan Ngadong Awung Kota Makmum Ulah Hari Imam Barikiyah Ketukah Andap Allahumma Anjil Mustadak Apina Min Palestine Wapikuli Makanin Hari Imam Amin Tahu Lah Gitu Maksudnya Jadi Ada Syariat Mengangkat Tangan Makmum Mengangkat Tangan Apabila Imamnya Mengangkat Tangan Begitulah Catatan-catatan Penting Yang perlu Disampaikan Berkenaan Dengan Latar Belakang Sejarah Patwa Sejarah Keputusan Dan Kedudukan Hirarki Keputusan Syariat Dijamiah Persis Terutama Persoalan Kunut Betul-betul Ada Kaitan Dengan Masalah Tanpidi Kebijakan Imam Kapan Dilakukan Atau Tidak Nah Saya Tambahkan Saja Catatannya Ini Contoh Bahwa Doa Kunut Disesuaikan Dengan Keadaan Nah Saya Ambil Contoh Redaksi Doa Kunut Yang Berbeda Beda Yang Pernah Nabi Gunakan Misalkan Ini Contoh Kunut Nazilah Tahun Dua Hijriah Redaksi Doanya Allahumma Kholis Al-Walid Dabnal Walid Ya Allah Selamatkan Al-Walid Bin Al-Walid Selamatkan Salamah Bin Hisham Selamatkan Ayas Bin Abu Rabi'ah Wado'a Fatal Muslimina Min Aidil Musyrikin Dan Kau Muslimin Yang Lemah Dari Kedoliman Orang Musyrik Allah Dina Layastati Auna Khilatan Wala Yahtaduna Sabila Yaitu Mereka Tidak Mampu Untuk Keluar Dari Kedoliman Penindasan Mereka Inilah Contoh Doa Kunut Tahun Dua Karena Kondisinya Ini Kejadiannya Macen Sesuai Syariat Waisidawana Wah Walid Bin Walid Nah Jika Gitu Pada Palestina Tidak Walid Contoh Tahun Tiga Redaksi Kunut Di Tahun Ketiga Allahumal An Fulanan Ya Allah Laknatlah Sifulan Ini Riwayat Ahmad Dalam Riwayat At-Tirmidhi Disebutkan Sifulan Yang Dimaksud Abu Sufyan Setelah Peristiwa Uhud Itu Allahumal'an Al-Hari Thabna Hisamin Allahumal'an Suhail Bin Amr Allahumal'an Sofwan Bin Umayyah Ini Contoh Doa Kunut Tahun Tiga Sementara Tahun Empat Contohnya Dengan Redaksi Allahumal'an Ri'lan Wa Dha'kwan Wa Usoyyata Asot Tillaha Wa Rosulahu Nah Sekarang Bagaimana Kita Misalkan Ini Contoh Kan Sesuai Kebutuhan Misalkan Saat Kita Berdoa Kunut Untuk Palestina Dan Lainnya Misalkan Karena Disini Harus Ada Kondisi Umat Islam Yang Terdolimi Lemah Ada Umat Islam Yang Tidak Lemah Karena Berani Melawan Maka Doanya Disesuaikan Untuk Yang Lemah Mah Allahumma Anji Ya Allah Selamatkan Al-Mustada'afina Minal Muminin Selamatkanlah Orang-orang Mumin Yang Lemah Di Palestina Dan Di Berbagai Tempat Lainnya Yang Kedua Tidak Lemah Melawan Maka Maka Doanya Allahumansur Al-Mujahidina Ya Allah Tolonglah Para Mujahidin Di Palestine Wafi Kuli Makanin Di Palestina Dan Di Setiap Tempat Dimanapun Berada Nah Yang Terakhir Wasdud Wat Ataka Al-Kaum Dholimin Serta Keraskanlah Siksaanmu Atas Kaum Yang Dholim Ada Pertanyaan Waktu Itu Kenapa Cenau Usa Diteka Al-Zionis Zionis Itu Satu Di Antara Maka Dibahasakan Bahasa Yang Lebih Umum Berarti Termasuk Antek-antek Nah Tak Terkecuali Karena Pikul Makanin Berarti Dimana Saja Tidak Hanya Zionis Itulah Pakai Bahasa Umum Alal Kaum Dholimin Jadi Kalau Kaum Kapir Padahal Praktiknya Ada Kaum Muslimin Yang Jadi Kaki Tangan Gitu Itulah Maksudnya Contoh Ya Ada Tilu Baris Bikir Panjang Kir Joka DKM Teng Dijadwal Abdi Begitu Dipiribitkan Ketua Umum Kunut Ngadak-ngadak Aralimi Mama Ya Senabdi Emadibadal Nah Panjang Padahal Tilu Baris Imam Pemuda Makarwat Kan Nah Jadi Nanti Disesuaikan Oh Ternyata Begitu Kan Sabulan Kunut Begitu Apal Gus Lewat Sebulan Kajun Abdi Adik Imaman Apal Gus Lewat Gitu Nah Jadi Nanti Disesuaikan Sekali lagi Itu Nanti Kebijakan Apakah Tadi Cukup Terjemah Nawungkul Apal Arabnya Atau Dijin Sorangan Gitu Sekali lagi Ini Hanya Contoh Berkenaan Dengan Tiga Pihak Yang Terkaper Dalam Doa Satu Yang Lemah Dari Kaum Muslimin Yang Kedua Yang Melawan Yang Ketiga Pihak Kapir Paling Tidak Tiga Inilah Yang Dipandang Sebagai Bagian Dari Usaha Untuk Menguatkan Secara Syariat Akan Perjuangan Keadaan Kaum Muslimin Dan Kedoliman Pihak Musuh Terhadap Kaum Muslimin Tiga 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 Terima kasih.